Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Qazana, Ensiklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir ke hadapan anda Untuk berbagi pengetahuan Dan saling menasehati dalam kebajikan Pemirsa Qazana Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Bahwa sholat bisa mencegah seseorang Berperilaku buruk dan munkar Namun realitanya Tak sedikit kaum muslim yang rajin sholat Tapi tetap banyak melakukan maksiat Artinya sholat jalan dan maksiat juga jalan Atau yang belakangan dikenal dengan istilah STMJ Sholat terus maksiat jalan Seakan sholatnya tak berdampak pada perilakunya Dalam hal ini perilaku ibadah yang mendatangkan pahala Berjalan seiring dengan maksiat yang mendatangkan dosa Lalu bagaimana sholatnya? Bukankah dengan demikian pahala dan dosanya impas? Pada dasarnya Seseorang yang telah melakukan ibadah sholat Akan terjaga dan terhindar dari maksiat dan kemunkaran Sebagaimana dalam firman Allah ta'ala Dan dirikanlah sholat Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan fahsyah dan munkar Al-Quran Surah Al-Ankabut Ayat 45 Al-Bayadwi dalam tafsirnya menjelaskan Sholat tersebut akan menjadi faktor untuk menghentikan maksiat-maksiat Ketika dia disibukkan dengan ibadah sholatnya Atau disibukkan dengan selainnya Dari amalan yang mengingatkan kepada Allah Dan mewariskan kepada dirinya perasaan takut kepadanya Ibnu Kazir juga menjelaskan tentang penafsiran ayat ini Sesungguhnya sholat mencakup dua hal Meninggalkan berbagai kekejian dan kemunkaran Menjaganya dapat membawa sikap meninggalkan hal-hal tersebut Di dalam hadis sahih yang berasal dari riwayat Imran dan Ibnu Abbas secara marfu Dijelaskan Barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar Maka tidak akan menambahkannya dari Allah Melainkan semakin jauh Hadis riwayat Al-Tabrani Dari penjelasan para ahli tafsir dapat kita pahami bahwa Sholat menjadi salah satu sebab seorang muslim Dapat terjauhkan dari kemaksiatan dan kemunkaran Dengan catatan ia hendaknya bersungguh-sungguh Untuk menyauhi perbuatan maksiat dan kemunkaran itu sendiri Lalu bagaimanakah dengan pahala-pahala sholatnya Apakah impas dengan dosanya Menurut sebuah riwayat Maksiat yang ia lakukan membuat pahala sholatnya sia-sia Berdasarkan sabda Rasulullah SAW Sungguh aku dapat mengetahui banyak kaum dari umatku yang akan datang pada hari kiamat Dengan kebaikan-kebaikan layaknya gunung-gunung tihanah Namun Allah SAW menjadikannya bagaikan debu yang berterbangan Sauban bertanya Wahai Rasulullah Jelaskan kepada kami siapa mereka Agar kami tidak menjadi bagian dari mereka Sementara kami tidak menyadarinya Rasulullah bersabda Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian Dari jenis kalian Mereka melakukan sholat malam seperti yang kalian kerjakan Namun mereka adalah orang-orang yang disaat berada dalam kesendirian Mereka melanggar batasan-batasan yang diharamkan Allah Bermaksiat kepada Allah Hadis riwayat Ibn Majah Terkait hadis ini sebagian ulama menjelaskan Bahwa seseorang melakukan sholat kemudian melakukan maksiat Maka maksiat yang membuat pahala sholatnya tertolak di sisi Allah Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan Dosa besar ke-356 adalah Menampakkan kesalihan dihadapan manusia Namun menerjang perkara yang diharamkan Allah Meski dosa kecil dikala sendiri Ibn Majah meriwayatkan dari Tawbat R.A.W. dari Nabi SAW Beliau bersabda Sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku Namun juga ada sebagian ulama mengatakan Bahwa hadis ini ditujukan kepada orang-orang munafi Karena mereka senantiasa menampakkan kebaikan Dan menyembunyikan kekufuran Dan senantiasa bermaksiat kepada Allah Ada juga sebagian ulama mengatakan Bahwa hadis ini tidak bersifat mutlak Kanbungan dari hadis ini hanya mencakup mereka yang bermaksiat Dikala bersendirian Dan di dalam dirinya terdapat penentangan Dan sikap meremehkan ketentuan-ketentuan Allah Artinya selama seorang muslim itu sholat Dan kemudian bermaksiat kepada Allah Akan tetapi tidak menentang dan meremehkan batasan-batasan Yang Allah tentukan Dan masih merasa bahwa apa yang dilakukan merupakan dosa Dan takut akan azab Allah Maka bukan termasuk daripada hadis ini Lalu mengapa seseorang yang melaksanakan sholat Tapi tetap saja bermaksiat Abu'l-Aliyah menjelaskan tentang firman Allah Dan dirikanlah sholat Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar Bahwa sesungguhnya sholat itu memiliki tiga pokok Setiap sholat yang tidak memiliki salah satu dari tiga pokok ini Maka bukanlah sholat yaitu ikhlas rasa takut dan mengingat Allah Ikhlas memerintahkannya kepada yang baik Rasa takut mencegahnya dari kemungkaran Dan mengingat Allah adalah Al-Quran yang memerintahkan dan melarangnya Namun begitu bagaimanapun seseorang bermaksiat kepada Allah Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih Allah berfirman dalam Al-Quran Hanya saja mereka digelincirkan oleh setan Disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun Al-Quran Surah Ali Imran ayat 155 Namun dengan catatan Ia melakukan taubat setelah ia melakukan dosa dan maksiat Dengan taubat nasuha Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Bertawbatlah kepada Allah dengan taubat nasuha Yang semurni-murninya Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8 Menukil pendapat ulama Ibn Kathir menjelaskan maksud taubat nasuha Dengan meninggalkan dosa di saat itu juga Menyesali dosa yang telah diperbuat di masa lalu Dan bertekad tidak mengerjakannya di masa mendatang Kemudian jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain Ia kembalikan kepadanya dengan cara yang baik Wallahuaklam Pemirsa Khazana Di zaman yang serba digital ini Banyak masyarakat yang mengunduh aplikasi Al-Quran untuk dibaca Cara ini lebih efektif dibanding membawa mushaf Al-Quran Lalu apakah membaca Al-Quran dari aplikasi itu Sama dengan membaca langsung ke mushaf Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu Rasulullah SAW bersabda Mudahkanlah Janganlah mempersulit dan membuat manusia lari dari kebenaran Dan saling membantulah dalam melaksanakan tugas Dan jangan berselisih Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Artinya Kita diperbolehkan beribadah kepada Allah dengan sarana yang lebih mudah Dalam hal ini membaca Al-Quran orang lebih mudah melihatnya di HP Karena lebih mudah dibawa kemana-mana Akan tetapi Apakah pahalanya sama dengan membaca Al-Quran di mushaf biasa? Dalam sebuah hadis diungkapkan tentang pahala membaca Al-Quran Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran Maka dia akan mendapatkan pahala berupa satu kebaikan Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan Dan saya tidak mengatakan bahwa Alif, Lam, Mim satu huruf Tapi alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf Hadis riwayat Ad-Tirmizi dan Ad-Darimi Perlu dipahami bahwa kata Oroa yang artinya membaca Maknanya mengikuti kalimat-kalimat dalam kitab yang dibaca Dengan melihat dan mengucapkannya Sehingga membaca ayat dalam Al-Quran maksudnya adalah Mengucapkan lafaznya dengan cara melihat tulisannya atau dengan hafalan Jadi membaca Al-Quran yang dikategorikan akan mendapat pahala sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah Adalah dengan mengucapkannya Yang sekiranya si pembaca bisa mendengar suaranya sendiri Baik itu membaca dengan melihat mushaf Atau lewat hp dan lain sebagainya Artinya pahala membaca melalui mushaf dan aplikasi sama saja Namun ada ulama yang menjelaskan bahwa ada perbedaan pahala ketika seseorang membacanya dengan hafalan Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW Bacaan Al-Quran dari seseorang dengan tanpa melihat mushaf adalah seribu derajat Dan bacaan Al-Qurannya dengan melihat mushaf akan dilipat gandakan menjadi dua ribu derajat Hadis Riwayat Bayhati Imam An-Nawawi menjelaskan Membaca Al-Quran dari mushaf lebih baik ketimbang dari hafalan Ini adalah pendapat sahabat-sahabat kami Pendapat ini masyur dari para salaf Tapi tidaklah mutlak Bahkan jika seseorang membaca dari hafalannya Menjadi lebih menghayati Memikirkannya Menghimputkannya dalam hati dan mata Maka membaca dari hafalan lebih baik Jika kedua-duanya sama Maka dari mushaf lebih baik Namun ada pula ulama yang mengatakan bahwa yang lebih utama membaca Al-Quran adalah dari hafalan Lalu bagaimana dengan hukum memegangnya Apakah sama hukum menyentuh mushaf Al-Quran dan aplikasi Al-Quran Wanita haid dilarang membaca mushaf Al-Quran Apakah larangan ini juga termasuk larangan membaca Al-Quran dari aplikasi gadget Ada prinsipnya membaca Al-Quran dengan mushaf harus dalam keadaan suci Berdasarkan firman Allah Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan Al-Quran Surah Al-Waqiyah ayat 79 Maksudnya Orang-orang yang suci dari semua hadaf Najis dan syiri Rasulullah s.a.w. juga menegaskan dalam sabdanya Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam kondisi suci Muopo' Imam Malik Berdasarkan hadif ini mayoritas ulama sepakat tidak boleh bagi wanita haid membaca, memegang, dan menyentuh mushaf Al-Quran Namun mazhab Maliki Ibn Taymiyah dan Imam Ash-Shawqani membolehkan bagi yang memiliki hafalan Al-Quran atau pengajar Al-Quran atau yang belajar Al-Quran Karena bagi penghafal Al-Quran, jika tidak mengulangi hafalannya, dikhawatirkan hafalannya hilang Adapun wanita haid yang membaca Al-Quran dari gadget, sebagian ulama membolehkan Karena jika ulama membolehkan wanita haid membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf langsung Maka membaca Al-Quran di aplikasi gadget termasuk yang dibolehkan Memegang gadget sama saja dengan memegang pelapis Al-Quran dan itu dibolehkan Lalu apakah membaca Al-Quran dari aplikasi gadget juga harus berwudu lebih dahulu? Pada dasarnya, membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf Al-Quran haruslah dalam keadaan suci dari hadaf dan najis Maka mayoritas ulama sepakat melarang orang yang berhadaf untuk memegang mushaf Baik untuk dibaca maupun untuk tujuan lainnya Namun sebagian ulama membolehkan membaca Al-Quran baik dengan hafalannya atau dengan aplikasi gadget tanpa wudu terlebih dahulu Hal itu berdasarkan hadis Nabi SAW Rasulullah SAW masuk ke kamar kecil lalu menyelesaikan hajatnya Kemudian beliau keluar dan makan roti dan daging bersama kami Beliau juga membaca Al-Quran Tidak ada yang menghalanginya SAW Boleh jadi berkata tidak menghalanginya dari membaca Al-Quran kecuali junub Hadis riwayat Ibnu Majah Alasan lainnya yang membolehkan membaca Al-Quran dari aplikasi handphone tanpa wudu adalah Karena sifat handphone berbeda dengan mushaf Handphone atau barang elektronik lain seperti tablet dan laptop Adalah media yang dipakai untuk media belajar Al-Quran Peraturannya tentu berbeda dengan mushaf Di samping itu keberadaan huruf di peralatan ini juga berbeda dengan mushaf Karena itu sifat dibacanya menjadi tidak ada Karena berupa gelombang yang terdiri dari huruf dan gambar Dan gambar ini akan muncul saat diminta dan akan hilang ketika kita skip Oleh karena itu diperbolehkan untuk menyentuh kaset atau smartphone Yang di dalamnya terdapat rekaman Al-Quran Atau aplikasi Al-Quran Meski tanpa berwudu sekalipun Wallahu'alam Pemirsa Khazana Rasulullah SAW melarang seseorang mengatakan Ya Allah jika engkau berkenan Dalam sabdanya Jika salah satu dari kalian berdoa Hendaklah ia sungguh-sungguh dalam memohon Dan janganlah ia mengatakan Ya Allah jika engkau berkenan Maka berilah aku Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya Hadith Riwayat Bukhari Dalam hadith lain juga disebutkan Jika salah satu dari kalian berdoa Hendaklah ia bersungguh-sungguh ketika berdoa Dan janganlah mengatakan Ya Allah jika engkau berkenan Maka berilah aku Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya Hadith Riwayat Muslim Sebagian ulama mengatakan bahwa Hukum mengatakan Ya Allah jika engkau berkenan Adalah haram Ada pula sebagian yang lain mengatakan Ini hukumnya makroh Kenapa mengatakan yang demikian dilarang? Bukankah itu tanda kita tidak memaksa Allah Untuk mengabulkan doa kita? Hafiz Ibn Hajar menjelaskan Doa semacam itu dilarang Karena kita harus bersungguh-sungguh Ketika berdoa Dan meyakini bahwa doa tersebut Pasti akan dikabulkan oleh Allah Dan tidak menggantungkannya Dengan kehendak Allah Imam An-Nawawi menegaskan Ketika berdoa dianjurkan Sungguh-sungguh Dan hukumnya makroh Menggantungkan dengan kehendak Allah Para ulama berpendapat Bahwa dimakrohkan Menggantungkan doa Dengan kehendak Allah Sebab kalimat Insya Allah Hanya pantas ditujukan kepada zat Yang dipaksa untuk memberi Padahal Allah Maha Suci Dari demikian itu Ucapan doa Jika Allah Atau jika engkau berkenan Itu tidak pantas diucapkan kepada Allah Karena kata-kata tersebut Hanya untuk zat yang bisa dipaksa Sedangkan Allah Maha Suci Dan Maha Kuasa Atas kuasanya Lalu kalimat apa saja Yang dilarang diucapkan ketika berdoa Nah pemirsa Jangan kemana-mana Kezana akan segera kembali Sesaat lagi Pemirsa kezana Agar doa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Hendaknya memilih kalimat doa Dengan tepat dan benar Untuk itu Perlu mengenal kalimat-kalimat Yang tidak boleh diucapkan ketika berdoa Kalimat apa saja Yang mesti dihindari ketika berdoa Pertama misalnya ucapan Aku telah berdoa dan terus berdoa Tetapi belum juga engkau kabulkan Abu Hurairah r.a menuturkan Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Doa seseorang senantiasa akan dikabulkan Selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa Ataupun untuk memutuskan tali silaturrahim Dan tidak tergesa-gesa Seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa Rasulullah s.a.w. menjawab Yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah Apabila orang yang berdoa itu mengatakan Aku telah berdoa dan terus berdoa Tetapi belum juga dikabulkan Setelah itu Ia merasa putus asa Dan tidak pernah berdoa lagi Hadis riwayat muslim Al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan Yang dimaksud dengan sahabat Nabi s.a.w. Saya berdoa tetapi tidak dikabulkan Bahwa seseorang bosan berdoa lalu meninggalkannya Seakan-akan mengungkit-ungkit dalam doanya Atau mungkin dia berdoa dengan baik sesuai dengan syaratnya Tetapi bersikap bahil dalam doanya Dan menyangka Allah tidak mampu mengabulkan doanya Padahal diazat yang maha mengabulkan doa Dan tidak pernah habis pemberiannya Syekh Al-Mubarak Furi mengungkapkan Bahwa Imam Al-Mazari mengatakan Barang siapa yang merasa bosan ketika berdoa Maka doanya tidak terkabulkan Sebab doa dikabulkan atau tidak Tetap saja sebagai ibadah Itu sebabnya seseorang tidak boleh bosan beribadah Tertundanya permohonan boleh jadi Belum waktunya doa tersebut dikabulkan Karena segala sesuatu telah ditetapkan Waktu terjadinya Sehingga segala sesuatu yang belum waktunya tidak akan mungkin terjadi Atau boleh jadi permohonan tersebut tidak terkabulkan Dengan tujuan Allah mengganti doa tersebut dengan pahala Atau boleh jadi doa tersebut tertunda pengabulannya Agar orang tersebut rajin berdoa Sebab Allah sangat senang terhadap orang yang rajin berdoa Karena doa memperlihatkan sikap rendah diri Menyerah dan merasa membutuhkan Allah Orang sering mengetuk pintu akan segera dibukakan pintu Dan begitu pula orang yang sering berdoa akan segera dikabulkan doanya Maka seharusnya setiap kaum muslimin tidak boleh meninggalkan berdoa Miratul Mafatih 7 349 Kedua Kalimat lain yang dilarang diucapkan dalam berdoa adalah Ya Allah ya Tuhanku Apa yang akan engkau siksakan kepadaku di akhirat kelah Maka segerakanlah siksa tersebut di dunia ini Anas menuturkan bahwasannya Rasulullah SAW Pernah menjenguk seorang laki-laki muslim Yang sedang sakit parah hingga kurus dan lemah Seperti seekor burung kecil Lalu Rasulullah bertanya kepadanya Apakah kamu pernah berdoa atau memohon sesuatu kepada Allah Sahabat tersebut menjawab Ya saya pernah berdoa Ya Allah ya Tuhanku Apa yang akan engkau siksakan kepadaku di akhirat kelah Maka segerakanlah siksa tersebut di dunia ini Mendengar pengakuannya itu Rasulullah pun berkata Subhanallah Mengapa kamu berdoa seperti itu Tentu kamu tidak akan tahan Mengapa kamu tidak berdoa Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat Serta peliharalah kami dari siksa neraka Anas berkata Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah untuk sahabat tersebut Dan akhirnya Allah pun menyembuhkannya Hadis Riwayat Muslim Kejijah Kalimat lain yang dilarang diungkapkan dalam berdoa Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad Dan janganlah engkau merahmati seorang pun selain kami Abu Hurairah menuturkan Rasulullah SAW berdiri untuk sholat Dan kami ikut berdiri dengannya Di tengah-tengah sholat ada seorang baduy yang berbicara Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad Dan janganlah engkau merahmati seorang pun selain kami Setelah salam Rasulullah SAW bersabda kepada orang baduy tersebut Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas Maksudnya adalah Rahmat Allah Hadis Riwayat Bukhari Dan terakhir diantara kalimat yang tidak boleh diucapkan dalam berdoa adalah Mengharapkan kematian Seraya mengatakan Ya Allah matikan aku Anas bin Malik RA menuturkan Rasulullah SAW bersabda Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya Kalau memang hal itu harus Hendaknya ia mengatakan Ya Allah hidupkanlah aku Jika kehidupan itu baik untukku Dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku Hadis Riwayat Bukhari Nah pemirsa Sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah SWT melimpahkan karunia hidayah dan taufiknya kepada kita Amin ya Rabbul Alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih telah menonton